Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untungnya Kita berangkat ke situ itu di bulan 10 Dimana bulan 10 itu Belum ada angin musim barat Nah kalau itu angin itu gak ada Nah itu sebenarnya kapal-kapal untuk penyebrangan Ke batu atas itu gak ada Nah jadi kita memang Di Sultra ini kita Milih waktu yang timing yang Pas karena ombak laut itu Gak terlalu kencang Namanya batu atas Gak tau kenapa ya mungkin karena batunya Di atas permukaan Laut kali ya Dan disitu satu pulau itu batu semua Mungkin di lima jam pertama kita belum bisa ngeliat pulau nya Tapi setelah satu jam Sebelum sampai ke pulau itu Nah kita udah langsung di subuh yang Pemandangan ini benteng-benteng Tebing semua satu pulau Dari depan sampai belakang Terima kasih telah menonton! 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 Kita tiba di pulau batu atas itu Di Dermaga bagian Timur ya Dan tebing Wabokeo itu adanya Di bagian barat Ke arah selatan Jadi kita turun di Dermaga, terus ke Jemberang Perkampungan, ditin dulu ke Kepala Desa di situ. Kita dikasih rumah saksin, kemudian Mas Anggit dan Ibu Bang Parno untuk mereka cari akses juga ke Wabung Kiyo. Sore itu dapat kabar, kita baru bisa bergeser menuju ke Desa Batu Atas Ibu. Ketika para pemanjat kebing ini hadir ke Batu Atas Ibu, kami memiliki banyak harapan-harapan. Pertama harapan kami dari awal-awal sebenarnya, kami ingin sekali Batu Atas Ibu dan Batu Atas Ibu khususnya, kami ingin juga dikenal oleh masyarakat global Indonesia maupun dunia. Nah, tapi ya, kita mau bicara apa, kami juga tidak memiliki sumber daya yang serba bisa. Sehingga walaupun mungkin Batu Atas Ibu khususnya, punya sumber daya yang harusnya dimanfaatkan, tapi sampai hari ini tidak terencana, karena memang kami punya sumber daya yang memang serba terbatas. Nah, setelah kawan-kawan hadir di Batu Atas Ibu, maka di situ kami merasa gembira. Seolah hadirnya kita di sini bisa membapakan rahmat, walaupun rahmat itu kita tidak akan merasakan hari ini. Tetapi analisis kami, harapan itu mungkin di beberapa tahun atau beberapa puluh tahun kemudian akan bisa terwujud. Hal yang kedua, ketika proses panjat tebing sudah mulai berjalan, kami punya pemikiran bahwa mudah-mudahan ada generasi Batu Atas, yang punya hobi seperti bapak-bapak. Terima kasih telah menonton! Untuk kebutuhan makanan itu ada beberapa daerah yang susah lah untuk kita menyediakan logistik di desanya atau di daerah tersebut. Salah satunya kita di Batu Atas itu, yang di tebing babu keu itu. Jadi benar-benar harus menyiapkan dari bau-bau itu, benar-benar kita mengestimasikan dari empat hari itu, kita harus bisa ngelebihi makanan untuk orang yang nanti datang ke sana, mungkin dari empat bisa jadi tujuh hari. Tanaman yang bisa tumbuh di Batu Atas itu orang-orang nanam singkong, dan itu pun jadi makanan sehari-harinya dari singkong itu yang dijadikan ke suami. Singkong yang direbus terus dijemur baru ditumbuk seperti tepung. Mungkin karena letaknya jauh dan perhatian pemerintah Pemda setempat juga masih kurang terhadap Pelopo Batu Atas ya, akhirnya pengembangan wisata di sana memang selama ini belum semasif itu. Jadi masih sesederhana biasa lah, jadi cuma di pantai Laka Dao-nya ini. Akhirnya di Laka Dao itu di Batu Atas itu ada sekitar 6 hari. 6 hari itu kita isi dengan bikin jalur, manjat, mancing, camping, norkeling, terus mbak ikan gitu ya, sama keluarga. Terus kita ada acara nonton film bareng tentang kegiatan-kegiatan e-base gitu. Dan mereka itu sangat wow banget gitu loh melihatnya. Karena baru pertama kali juga kan orang sana melihat gitu gitu. Nah disana itu kita bikin jalur itu ada sekitar 1 multi-page, jalur single-page nya itu ada 6 buah. Dan ada beberapa jalur itu kita pakai hangar yang stainless karena itu di pinggir pantai sekali gitu ya. Kita pakai hangar stainless supaya akan lebih awet. Sama kalau misalnya ada teman-teman untuk datang lagi kesana atau apa gitu ya masih bisa pakai itu gitu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!